Intro Gelar Dr. Bahlil dari UI tercoreng dugaan plagiarisme Indeks kemiripan 95% Curiga Balil lulus S3 curang, Senat Akademik UI bikin tim investigasi buat selidiki Guys-guys kemarin rame banget netizen yang heran kalau Balil Lahadalia ketunggulkar berhasil lulus dokteral UI cuma 1,5 tahun Gimana gak heran guys, dokteral itu lama dan susah banget loh kuliahnya Eh ini Balil malah cuma butuh 4 semester aja gak nyampe guys, ini Balil beneran jenius apa curang ya guys Nah yang patut kita tunggu tuh guys, Senat Akademik UI bakalan selidiki kelulusan Balil ini murni atau gak Kalau dibiarin aja ya jadi jelek guys nama UI sebagai kampus ternama di Indonesia Nantinya penyelidikannya terkait syarat masuk S3 UI dari Balil, proses belajar mengajak, dan publikasi ilmiah Wah ini nama universasi Indonesia dipertaruhin guys cuma demi Balil Beneran kalian, Balil ini beneran lulus S3 murni atau ada kemungkinan curang guys Apa yang beliau sampaikan dalam disertasinya itu, kalau saya bilang almost perfect Kalau perfect kan milik Allah, tapi almost perfect Jadi sangat mendalam, sangat meneluruh dan kita siap sebagai perintah nasional Kita juga nanti ingin berklaratif, tapi memang sudah sepatutnya lah kita harus bisa berkompetisi juga dengan perusahaan-perusahaan asing Kebetulan saya iseng ya guys ya Saya coba untuk verifikasi informasi yang tersebar di media sosial Dan hasilnya berdasarkan pengecekan plagiasi yang saya punya adalah 100% plagiasi Atas nama Bahlillah Adalia Yang diambil di Uwin Syarif Hidayatullah Jakarta Bagi yang mau, ini akan saya bagikan secara sukarela Saya download dulu Oke Ini Bung Roki Ini kan Bahlil ini kemarin baru saja dinyatakan meraih gilir doktor Dalam kebijakan strategis di Universitas Indonesia Ini hal terandai ya Dengan nilai kumlaut Sejumlah alumni visib UI menyampaikan petisi agar dilakukan kajian ulang terhadap pemberian gelar doktornya Bahlil ini Di media sosial itu juga beredar petisi penolakan terhadap gelar doktor Bahlil Ya akhirnya soal disertasi Bahlil itu jadi problem nasional Dan saya barusan dalam pertemuan alumni, alumnus, alumni itu, pertemuan anak visib Menganggap bahwa ada hal yang harus dilanjutkan Dan saya kira benar karena ini adalah soal kejujuran akademis itu Saya dikirimkan bahan-bahan itu dan mulai membaca sebelumnya Tetapi yang jadi problem adalah administrasi dari peristiwa itu sendiri Kita bicara dulu administrasinya itu Ya itu ada indikasi bahwa Pembimbing atau promotornya itu barusan dianggap jadi komisaris Gak ada soal sebetulnya jadi soal komisaris itu kan urusan bisnis lain dengan urusan akademis Tetapi di Indonesia komisaris itu adalah sobukan jabatan Nama Alfian Sandy Ustian muncul nih di autor disertasi tersebut Kira-kira siapa sih dia? Diketahui Alfian Sandy Ustian merupakan staf yang juga bekerja di Kementerian Investasi Dan juga merupakan lulusan Universitas Indonesia yang lulus pada tahun 2020 lalu Nah warganet mendoga nih bahwa Alfian Sandy tidak bisa menolak permintaan tersebut Dan mau tidak mau harus mengerjakan disertasi tersebut karena tuntutan atas Ini persoalannya menurut Anda karena figur bahlil yang memang kontroversial Atau sebenarnya lebih berisual itu pada UI-nya sendiri sebagai lembaga yang membeli gelar itu Itu tentu saya tidak mempersoalkan bahlil Saya persoalkan atau saya mewakili mereka yang gelisah Dengan kehidupan akademis, kehidupan sebutnya lebih teknis Kehidupan metodologis di kampus yaitu mereka yang menguji Atau mereka yang meloloskan profesor itu Jadi bahwa itu tentu bukan dia sebetulnya yang menjadi subjek dari problem Universitas Tetapi pengujinya itu Kan dia diloloskan oleh sejumlah profesor Lalu dianggap profesor ini sebetulnya harus dicurigai Paling tidak dipriksa oleh Ombudsman Tentang kedudukan mereka di dalam mimbar akademis kemarin itu Jadi selain soal maladministrasi yang sangat mungkin terjadi Karena konflik of interest antara penguji yang berkudukan sebagai komisaris Dan bahlil sebagai politisi itu sudah problem administrasi Sebelum jadi problem etis Kan itu sudah ada konflik of interest Kontroversi mencuat di media sosial setelah gelar doktor yang diterima ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia menuai komentar pedas dari netizen Salah satu komentar yang viral datang dari seorang akademisi dengan akun Exet Ardianto Setiawan Dia menyinggung soal dugaan plagiarisme pada disertasi bahlil Yang dari Winsherif Hidayatulah Jakarta Ayo cari judulnya Ujar Ardianto Setiawan dikutip pada Sabtu tanggal 19 Oktober tahun 2024 Ia mengungkapkan bahwa hasil penelitian atau karya akademik yang disusun oleh bahlil memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan karya lain yang bisa mengarah pada dugaan plagiarisme 95% similarity law Ini gak main-main, tandasnya Sebelumnya diketahui, heboh terjadi di media sosial X setelah muncul tuduhan bahwa disertasi yang disusun oleh ketua umum partai Golkar Bahlil Lahadalia, dibegah memiliki tingkat plagiarisme mencapai 95% Gelar doktor yang baru saja diraihnya dari Universitas Indonesia UU Dengan disertasinya tentang bilirisasi nikel, menjadi sorotan tajam publik Seorang netizen, Ed Ibrahim Myar, mengecek disertasi bahlil menggunakan platform TURNITIN, alat untuk mendeteksi plagiarisme Hasilnya menunjukkan kemiripan sebesar 95% dengan penelitian seorang mahasiswa dari UIN Sheriff Hidayatulah Jakarta Begini, mungkin teman-teman yang dari kampus UIN Sheriff Hidayatulah Jakarta bisa bantu ngecek di perpustakaan Adakah judul penelitian yang mirip? BTW ini TURNITIN udah filter excluded quote plus bibliotune on ya, tulisnya Warganet pun ramai mengomentari temuan itu Banyak yang mengaku karya tulisnya hanya mirip 20 Di sisi lain, meski hanya menghabiskan waktu 3 semester Universitas Indonesia UU memberikan keterangan resmi bahwa Bahlil Lahadalia adalah mahasiswa doktor dengan masa studi yang sesuai dengan regulasi universitas Mulai dari tahun akademik 2022 per 2023 tem 2 hingga 2024 per 2025 tem 1 Sesuai dengan peraturan Rektor UI nomor 016 tahun 2016 tentang penyelenggaraan program dokter Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!